Halo guys, balik lagi di channel Chara Studios Hari ini kita bakalan nge-review skin baru Dengan tag baru ya, Zenith Ini skin yang digaca Kata orang sih efeknya bagus Jadi kita bakalan habis berapa diamond kira-kira Langsung aja kita gaca guys Let's go Oke, di event ini kita lihat Kalau disini ada keterangannya Seperti biasa ya Gunakan diamond atau twist fairy tale token Untuk melakukan draw hadiah selama event Jadi pakai yang di kanan atas ini nih ya Di samping BP Twist fairy tale token Terus diskon 30% untuk 10 draw pertama Oke, di kanan bawah Diskon 50% untuk 1 draw pertama kali setiap hari Berarti kalau kalian yang pengen lebih hemat Kalian pengen cicil-cicil sabar ya Kalian bisa cicil di 25 diamond setiap hari Selama durasinya disini ada di 36 hari 22 jam lagi Jadi masih lama guys, santai aja Nggak usah cepat-cepat habisin diamond kalian Terus disini ada apa lagi Anda dapat mengambil hadiah total draw Selama melakukan sejumlah draw tertentu Di jamin mendapatkan Vexana Twist fairy tale dalam 120 draw atau kurang Di jamin memperoleh Avaldum Elimination Effect Dalam 30 draw atau kurang Skin duplicate termasuk Oke Berarti disini ada keterangannya ya Kalau skin yang kita udah punya Kayak disini gue kalian lihat Disini ada dimiliki-dimiliki-dimiliki ini Akan ditukar jadi si twist fairy tale token Untuk nge-gacha lagi Kayak event yang kemarin tuh Kayak event aspiran Terus disini ada jumlah seberapa banyak kalian udah nge-gacha Dan di 30 draw pertama Ini apa nih Oke ada emote 30 draw pertama kalian bakal dapetin efek eliminasi Tadi ya kalau nggak salah Sama di 120 draw atau kurang Kalian bakal dapet si skinnya Terus biar kalian Nggak penasaran Gue bakal langsung tes aja ya Satu kali draw yang 10 kali itu Bakal dapet berapa Hitungannya apa Yang kita dapetin apa aja Gue juga nggak tau guys Ini bener-bener pertama kali Kita tes aja langsung Oke 10 kali draw pertama Jangan tampilkan lagi Gunakan 350 diamond Kita Oh sebelumnya kita catat dulu ya Jumlah diamond kita saat ini ada berapa Supaya gue nggak lupa guys Sekarang diamond kita ada 38.418 Kita langsung Mulai aja ya Disini kita Gacha Oke Ini udah 10 draw pertama Gue dapet trial Trial Terus ini Trial juga Oke Ini udah jadi 10 ya Di bawah samping ini Udah ada Udah ada angka 10 Terus Gue dapet si Emote Oke Di putaran ke 20 Harganya udah nggak turun lagi ya Jadi Normal di 500 Berarti satu putaran di 50 Makanya ini kalian putar yang satu-satu Masih worth aja guys Gue ambil yang satu putaran Trial lagi Satu lagi Kita coba satu-satu aja ya Gue nggak perlu hitung Karena di bawah pinggir kiri itu udah ada angkanya Ini bisa lewatin animasi nggak sih Oh bisa nggak dilewatin Kayak apa animasinya Oh animasinya kayak gini guys Animasinya bagus Gue suka nih animasinya Kayak laut-laut gitu ya Kayak peti di dalam lautan gitu ya Oke cuman karena terlalu lama Kita bakalan lewatkan saja animasinya Terus Kita coba lagi Kalau putarannya ke 30 Kita akan Hah Gue dapet nih Dapet skin nih Gue dapet skin yang gue udah punya nih Jadi gue dapet satu token Ini gratis berarti putarannya ya Droplet skin aslinya lumayan nih Ada lagi nih Dua Kedua kalinya Terus ini gue dapet apa? Peti ke 20 nih Random basic skin pick Random basic skin pick kita gunakan Dapet skin fragment Karena gue udah punya ya Oke Dua kali gue dapetin skin Normal ya Apakah kita akan dapet skin normal lagi? Deluxe skin trail pack Animusnya commander Oke Oh trail ini ya Epic limit ya Oke Gue dapet lagi satu skin Jadi ini ketiga kalinya Gue pake gacha gratis Ini berarti kita Kalau kita langsung 10 Dapet Nggak dapet apa-apa gue tadi guys Nggak dapet Ini yang ke 30 nih Kita dapet Efek eliminasi Apple of doom ya Oke Ini udah ke 30 Seperti yang tadi Dibilangin disini ya Ke 30 kita dapet efek eliminasi Oke Kita lanjut lagi Kita tes langsung 10 lagi Apakah gue bakal dapet skin Dan dapet token disini ya Kita langsung tes lagi nih guys Satu juga sama Jadi Kayaknya lebih untung Ngambil satu-satu ya Karena harganya tetap sama guys Tetap sama di 50 Per gacha Apakah gue bisa dapet lebih Murah daripada 120 Kita coba ya Satu lagi Satu lagi Lebih banyak dapet trailnya Lancelot ya Kalau dilihat-lihat dari tadi Oke Oke Dari tadi trailnya Lancelot terus Nah Jadi kalau gue perhatiin ya Dari tadi tuh yang kita dapetin adalah Trail Lancelot Terus Skin Beatrix ini Ini skin asli Sama skin Matilda yang asli ya Oh iya Karena trailnya memang cuman ada Lancelot aja Betul Betul Ini disini Hadiahnya gak ada skin lain guys Trailnya Lancelot aja Oke Ini gue dari tadi belum pernah dapet skin yang lain Dari tadi cuman Beatrix sama Si Matilda ya Ini udah 50 kali Di 50 kali Gue dapet Sekitar 4 kali tiket ya Kalau gak salah Oke Atau 5 kali tadi Kayaknya 5 kali deh 5 kali Nah Dapet Guinevere Karena skinnya Skin spesial Gue dapet 3 token guys Oke Di putaran ke 6 56 Gue baru muncul skin Guinevere Dari skin Dari token ini Apa kita bisa dapet skin lagi Oke Tokennya udah abis Gak ada skin lagi dari token 60 Putaran ke 60 Gue dapet Di petisinya apa Random special skin pack Best DJ Ini Best DJ skin apa nih guys Kalau yang inget tolong komen ya Kita lanjut lagi Oke Trial lagi Terus ini dapet Lucky ticket Renew arrival token Nah yang nanya Renew arrival token Dapet dari mana Mungkin dari event-event kayak gini ya Oke Fragment 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 Hmm Oke 70 72 73 74 75 Kita coba 10 lagi Gak ada ticket sama sekali ya Gak ada petokan sama sekali 10 kayaknya gak worth banget nih Ke 80 nih Dapet apa Random epic skin pack Kalestial Bastion Nah kalian melihat sendiri deh Kira-kira skin yang gue dapetin dari Event ini skin epic dan lain-lainnya tuh Worth apa enggak ya Kita lanjutin lagi Kayaknya lebih worth Ambil satu-satu tuh kan Kita dapet skin guys Kalau satu-satu 5 5 1 2 3 4 5 Ini 10 Kita gak dapet apa-apa Nah yang ke 11 Di hitungan dari tadi yang satu-satu ya 13 14 15 6 Ah Dapet nih Akhirnya kita dapet Si skin Vexana nya Ini Skin yang katanya bagus banget ya Efeknya Wiss Mantep nih Ini ada apel-apel beracunnya kali ya Oke Kita sudah dapet kan Jadi di event ini kita udah dapetin hadiah utamanya Di 101 kali gacha Gue sudah menghabiskan berapa diamond Coba kita hitung ya Tadi di 38.418 Sekarang diamond gue tinggal 34.093 Berarti gue menghabiskan 4.325 diamond Dan ya gue dapet beberapa kali skin ya Beberapa kali dapet skin Terutama yang paling sering muncul Drop rate nya paling tinggi itu Ada di Batrix Sama Matilda Terus ini juga muncul satu kali Tapi gue sama sekali gak dapet skin barat Dan gak sama sekali gak dapet skin audit yang ini guys Jadi apakah Menurut kalian ini bakalan worth it Kalau menurut gue Kalau kita butuh 101 kali ya 101 kali Kalau kalian kerjain selama 36 hari Kalian bisa hemat sekitar 900 diamond Berarti kalian bisa dapetin skin ini Di harga 3000 sekian Belum lagi Biasanya bakal ada event top up Yang bakalan muncul di Tanggal-tanggal hari Sabtu Hari Sabtu jam 3 sore Waktu Indonesia Barat Kalian bisa dapetin Token-token ini juga Jadi kalau yang memang Pengen dapetin skin ini Dengan lebih murah Ya kalian harus tunggu Event top up itu muncul Dan jangan lupa top up di chesttopup.id Pastinya bakalan ada event juga Bakalan ada harga-harga promo juga Di website Dan kalau pengen dapet lebih murah lagi Langsung join membership aja 10 ribu Satu kali join Kali itu bakalan langsung dapet harga yang lebih murah Di dalam website nya guys So Gimana menurut kalian Apakah skin ini murah atau mahal Worth it atau enggak Comment Kalian drop di kolom komentar Gitu aja Untuk skin Vexana terbaru ini ya Twisted Fairytale Kita Udah aja Gitu aja Akhir kata Ya seperti biasa Thanks for watching Salam solo public And see you again In my next videos Bye-bye